Intro Assalamualaikum Bapak Ibu yang terkasih Kali ini saya akan mengajak kita lebih dalam lagi Melanjutkan daripada yang 214 kemarin kita renungkan tentang arti iman Nah saat ini adalah kompilasi ayat Jadi dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19 Saya ingin menggambarkan bagaimana luar biasanya iman yang membawa kepenuhan kasih ilahi dalam kita Bagaimana iman yang kita bangun Terus sebenarnya intinya adalah bagaimana membangun kasih di dalam dirimu Di dalam diri kita Supaya kita mengenapkan semua 4 ayat ini dalam kehidupan kita Dan ini akan ada sebuah sesuatu kemahaman yang luar biasa Coba kita lihat bersama dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19 Saya bisa bacakan Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu Sehingga imanmu oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya Kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah Nah di dalam seluruh kepenuhan Allah ini kan menjadi cita-cita kita Menjadi keinginan hati kita yang paling dalam Bahwa kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah yang dia menggunakan Coba kita lihat ayat ke-16 Jadi dalam ayat ke-16 Ephesus ini dikatakan That he may give you Jadi dia mungkin akan memberikan kepadamu Kemudian according to the riches of the glory of him Jadi menurut kekayaan kemuliaannya Dari dia dengan apa? With power to be strengthened by the spirit of him in the inner man Jadi melalui power yang dia berikan Dan dikuatkan hidup kita Di dalam roh kudus yang bekerja Di dalam kita oleh rohnya Maka dia akan membangun iman kita Dan melalui inner man Melalui manusia rohani kita Coba kita lihat seperti apa Kita memaknakan akan ayat ini Dikatakan Give He may give you Jadi dia dapat memberikan kepadamu Apa yang Tuhan berikan? Kekayaan kemuliaan The riches of the glory of him Kekayaan kemuliaan Allah itu Tuhan bisa berikan Dan kalau saya gambarkan seperti ini Ini ada skalanya Skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan seterusnya Kita tidak tahu kekayaan kemuliaan Allah itu seperti apa Sehingga dikatakan bahwa Bahwa kemudian Dia menyatakan bahwa With power to be strengthened by the spirit of him Kalau saya mau gambarkan itu sebenarnya dari Apa yang sudah kita lihat dari sini Kemudian dia berikan power Dia masukkan ke dalam kita power Kekuatan Kemampuan Itu menguatkan kita Dia berikan lagi power Menguatkan kita Power Menguatkan kita Di dalam rohnya yang kudus Di dalam inner man Inner man itu adalah Manusia batinnya kita Dimana disitulah The field of battle Ladang persempuran kita Jadi dia bangun dari dalam kita Dengan power yang dia berikan Dia kuatkan kita lagi Dia kuatkan kita lagi Power lagi dia berikan Dia kuatkan kita Sampai kita menuju apa yang dia kandang Ini luar biasanya firman Tuhan Nah setelah itu kita masuk ke ayat 17 Dia katakan seperti demikian That Christ may dwell in your heart by faith Jadi Kristus itu dapat berdiam Di dalam dirimu Di dalam hatimu oleh iman Sehingga That he being rooted and grounded in love Jadi kalau Kristus Diam dengan iman Dalam iman Di dalam hatimu Maka engkau sudah didasarkan Sudah diakarkan Itu dapat kita gambarkan Seperti ini Jadi Setelah ini Inner man kita Sudah diberikan power Untuk dikuatkan Nah disitu kan dikatakan bahwa Oleh iman Percaya Kristus Dalam hatimu Artinya apa? Kita mulai membangun iman Percaya kita Nah ini seperti Video yang lalu ya Kita bicara tentang Iman percaya kita Dimana dia ditemukan Fondis Ditemukan Dan diakarkan Nanti RPM Atau Perfect Participle Medial Ini nanti akan saya jelaskan Lebih detail Tapi paling tidak kita tahu Bahwa karena iman itu Kita diakarkan Kita ditemukan Di dalam Kristus Dan diakarkan Sehingga apa? Kita diakarkan Dalam kasih Ya Nah Ini yang kita bangun Dengan melalui iman To think to be true Kemudian To credit Have confidence Dan sebagainya ya Serahkan pihak Prioritif kita Dan kita ambil standar Muala Kristus Kemudian yang keempat Kita membangun Intellectual Faith Dan yang terakhir adalah And trust a thing to one Yaitu Bagaimana kita percaya Hanya pada kesetiaannya Hanya percaya pada hatinya Yang begitu setia untuk kita Sehingga apa? Kita sudah punya Sebuah bangunan Rohani kita Yang luar biasa Ada percaya disitu Ada diakarkan Ditemukan Didalamkan Dalam kehidupan kita Akan kasih Allah Itu Lalu apa lagi? Nah kita bisa baca Ayatnya yang selanjutnya Ayat ke-18 Dia katakan Ayat ke-18 Ya Dan May be able to comprehend With all signs Jadi Maksudnya Dan itu juga dapat Menjadi Comprehensive Secara keseluruhan Semua bangunan itu Secara keseluruhan Dengan semua orang kudus Apa? Adalah Betapa dalamnya Betapa lebar Betapa dalam Betapa luas Betapa tingginya Kasih Tuhan itu Ya Saya coba gambarkan Seperti ini Bahwa di dalam seluruh proses Seperti tadi Lalu sampai kepada yang di atas Kita dapat mengenal Kasih Secara itu Konfrensif Seluruh ini Mengudap aduk Akan hati kita Sehingga apa? Secara konfrensif Kita akan mengenal Betapa lebarnya Betapa panjangnya Betapa tingginya Dan betapa dalamnya Kasih Tuhan Yesus Jadi Ketika mulai Dari Tuhan memberi Kemudian kita Found it Kita ditemukan Kita diakarkan Rotet di dalam Kristus Dalam kasihnya Dan kemudian Seluruh hidup kita itu Diolah demikian Dengan Iman Kita bertumbuh Dalam iman Yang terus menerus Itu Supaya apa? Mengenal Akan konfrensif Secara keseluruhan Betapa luar biasanya Kasih Tuhan Lalu Apa kelanjutnya? Pada ayat yang Ke-19 Dia katakan demikian Ya Dia katakan bahwa Dan akhirnya Done and To know Dan akhirnya Mengenal The love of Christ Kasih Kristus itu Ya Yang melampaui With special knowledge Melampaui Segala pengetahuan Lalu dikatakan That he May be filled With the fullness Of God Dan kita akhirnya Dipenuhi oleh Kepenuhan ilahi Ya Ini luar biasa Ya Nah setelah Kita dipenuhi oleh Di konfrensif Seperti itu Oleh kasih Tuhan Lalu dikatakan apa? Nah kita kemudian Mengenal kasih itu Yang melampaui Seluruh pengetahuan Segala pengetahuan Kita kenal benar Kasih itu Yang akhirnya apa? Yang akhirnya Memberikan Sebuah Kepenuhan Dipenuhi oleh Seluruh Kepenuhan Allah Dalam hidup kita Dan Impactnya adalah Kita complete Kita sempurna Sesuai dengan Kepenuhan Allah Jadi Empat ayat ini Mengenatakan Bagaimana Tuhan sudah Menyediakan Bagi kita Kekayaan Kemuliaan Allah Yang kita proses Dalam hidup kita Berproses Dengan hidup kita Melalui iman kita Sampai kita itu Mengenalkan Kasihnya Yang luar biasa Betapa dalam Lebar Panjang Dalamnya Tingginya Kasih Tuhan itu Sampai apa? Melampaui seluruh Pengetahuan manusia kita Dan akhirnya apa? Itulah Kita dipenuhi Seberapa Tinggi kekayaan Itu kita dapatkan Adalah bagaimana Kita bergumul Dengan hidup kita Mengerjakan Keselamatan Tuhan itu Hanya menambah Power Kemudian Memberikan kita Kekuatan Terus maju Tapi sejauh Mana kita Mendapat Kekayaan Kemuliaan Allah Itu tergantung Dari bagaimana Kita punya Pengahaman Sampai dengan Akhirnya Ketika kita Mengenal Kasih Tuhan Itu luar biasa Saudara Saya sepakin Mengerti Bagaimana Mengenal Kasih Tuhan Itu luar biasa Harus menjadi Tujuan utama manusia Pada akhirnya Kan ada dikatakan Tinggal Ketiga hal ini Dan yang Paling besar Dari antaranya Ada iman Pengharapan Dan kasih Dan yang Paling besar Daripadanya Adalah Kasih Kalau hidup Orang Kristen Tidak ada Kasih Itu luar biasa Keterlaluannya Kita orang Kristen Padahal Seluruh proses ini Bermuara Hanya pada Kasih Mengenal Kasih itu Betapa Dalamnya Kasih Tuhan Yang akan Mempengaruhi Seluruh kehidupan kita Dan menjadi Berkat bagi Banyak orang Saudara Saudara yang terkasih Ini semua Yang bisa kita Lihat dari Apa yang ada Nanti saya akan Detailkan Satu-satu Ada lima video Yang akan saya buat Ini adalah Pendahuluannya Nanti kemudian Kita mulai dari Ayat 16 Ayat 17 Ayat 18 Sampai ayat 19 Secara detail Kita melihat Bagaimana Bangunan Yang Tuhan inginkan Hadir dalam Kehidupan kita Ya Kita bisa melihat Luar biasanya Pahlawan-pahlawan Iman Dan ingat baik-baik Bahwa di dalam Ibrani 12 Ayat 20 Dikatakan Marilah kita Melakukannya Dengan mata Tertuju pada Yesus Semua harus Fokus pada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa Iman itu Kepada Kesempurnaannya Orang-orang Yang ada Pahlawan iman Ada Habel Ada Henok Nuh Dan sebagainya Kita bisa melihat Di sini Mereka sebenarnya Bergumul untuk Membangun iman mereka Dan membuat Bagian daripada Seluruh cat Yang kita tadi lihat Sampai Kedalaman Kasih itu Yang akan Mempengaruhi Seluruh kehidupan mereka Itu dinyatakan Tuhan Penuh oleh Kepenuhan ilahi Dalam kehidupan mereka Dan saya berharap Kita juga Seperti Pahlawan-pahlawan Iman ini Yang luar biasa Memperjuangkan Imannya Sampai dengan Terakhir Seberapa besar Kita punya Kepenuhan ilahi Itu tergantung Seberapa besar Kita mengerjakan Keselamatan Terus Dalam kehidupan kita Memang Benar bahwa Bukan karena Usaha kita Tapi ketika Kita bergumul Dengan Tuhan Tuhan kuatkan lagi Kita bergumul Kita punya Satu patokan Aku hanya mau Fokus Pada Yesus Supaya dia Bawa imanku Sampai Kepada Kesempurnaan Itu yang Harusnya Nyata Dalam kehidupan kita Dan saya berharap Ada empat video Yang akan kita Belajar lagi Itu bisa kita Lihat secara detail Akan semuanya itu Seperti Apa yang Tuhan Tuhan Dari bagi kita Saya berharap Ini memberkati Kita semua Tuhan memberkati Amin